Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ayyaka na'budu, ayyaka na'budu, ayyaka na'budu Ahlina salatahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Leluhahmi Leluhahmi Hanya untuk sesuatu Meninggalkan yang jelas Pasti Tapi untuk sesuatu yang tidak pasti Apa? Kedudukan Apa? Harta Berani Berani maksiat Hanya Hanya sekedar Kedudukan manusia Yang belum tentu Ya raih Fahuwa ahmak maka itu adalah orang yang buduh Itu orang buduh Ninggalkan yang pasti untuk sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti Waman agama ala syaki Dan siapa orang yang tetap tinggal atas keraguan Ma'a imkanil masir Padahal bisa memungkinkan pergi ilal yakin kepada keyakinan Fahuwa akhrak maka orang itu adalah dungu Tidak punya masa depan Lah ya tadi ila syek Dungu, tidak punya masa depan Ini halal atau haram ya Nung di figi ada Lah ya tapi kan tidak masuk akal Lah kalau dalam pertimbangan kan bagaimana Lu sudah jelas Hukumnya haram Hukumnya halal Hukumnya wajib Diputer-puter sama dia Atau dia bisa tanya kepada ulama yang soleh Tentang ilmu tadi itu Tentang hukum tadi itu Tapi dia tidak mau bertanya Maka orang itu adalah akhrak Ini tidak punya masa depan Tidak punya masa depan Maksudnya apa tidak punya masa depan Tidak akan dapat dia petunjuk Tidak akan dapat kebenaran Kenapa? Karena sesungguhnya dia orang yang lari Daripada kebenaran Masya Allah Jangan jadi juga orang ini ya La ahmak wa la ah Siapa orangnya ahmak tadi itu? Meninggalkan yang pasti Untuk yang tidak pas? Pasti Yang pasti itu adalah akhirat Yang dunia ini adalah tidak pasti Nah itu Buat satu prinsip Ingat Buat satu prinsip Siapapun kepada siapapun Kamu itu harus berkata Gul Sadagallah Gul Sadagallah Pasti benar Allah Pasti benar Allah Tidak usah bingung Tidak usah khawatir Tidak usah khawatir kamu Pasti benar Allah Misal Intan surullah Yang surkun Pasti dibantu sama Allah Itu Itu jazam Jangan nanti Apa iya? Ah kita Mudahana aja Jadi pencilat aja Kalau kita punya jabatan Nanti kita bisa atur Ini negeri ini semuanya Itu waham Itu tidak jelas Yang jelas adalah Kalau kamu berpihak kepada Allah Dibantu oleh Allah Intan surullah Yang sur Yang surkun Karena itu orang yang meninggalkan jazam Yang meninggalkan pasti Hanya untuk karena Angan-angan duniawi Yang tidak jelas Bahwa Ahmak Maka orang itu namanya Bodoh Tapi sekarang buktinya bagaimana mereka itu sudah dikuasai Itu dan ini Umat Islam akhirnya semakin tertindas Umat Islam yang satu diantara dua Ujiannya Ya dia ditindas sama orang yang dolim Untuk Allah nilai kesabaran dan kekuatan iman Atau dia nanti akhirnya kelas sesama muslim Karena sudah mereka berebut harta dan jabatan Itulah yang terjadi Itulah yang terjadi Karena itu Jangan kamu berandai-andai Jadi orang beriman Ya harus siap di uji oleh Allah Oh kok inti Para ambiya di uji kok Para awliya itu di uji Ada syadun nasbalaan Al-ambiya Malah yang paling banyak ujiannya Yang paling keras adalah Para nabi Ah karena itu Kamu harus tetap Punya prinsip ideologi Gul sodagal Ketika zamannya nabi Permulaan Islam Bagaimana Kau muslimin ditindas oleh musyrikin lah Arab Mereka ditindas Ada yang dibunuh Ada yang mereka tadi itu Disiksa Ada yang dirampas Hartanya Tapi bagaimana Allah Harta Harta Mereka begitu kuat Tapi bagaimana Ketika perang badar Sodagallah Benar apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Mereka Poranda Mereka banyak mati Dan akhirnya Dan akhirnya Mereka Lari Terpirit-pirit Gul Sadagallah Karena itu Kalau sudah Allah Berkata Jangan banan ragu Maju terus Kalau sudah kamu Betul-betul Yakin kuat Tawakkal Allah Tawakkal Allah Udah Masa sama Allah Tidak ada yang kamu Perlu ragukan Ada di situ Ya yang itu Buat prinsip itu ya Gul Sadagallah Kalau kamu punya itu Enteng semuanya Enteng semuanya Ehfadillah Yahfadka Ehfadillah Tajidutu Jahaka Ibn Abbas Itu kecil Tapi bagaimana Diajari oleh Nabi SAW Sesuatu yang hebat Yang besar Bismillahirrahmanirrahim Masih kecil Ajarin Ibn Abbas Wahai Abdullah Ehfadillah Jaga Allah Yahfadka Allah menjaga kamu Jaga Allah Jaga ajaran Allah Jaga sholatnya Jaga puasanya Jaga anggota badan Jangan sampai maksiat Jaga hati Jangan sampai kotor Yahfadka Allah akan menjaga kamu Menjaga kamu Daripada segala Balak dunia Dan akhirat Kamu dijadikan Orang-orang Yang terlindungi Bukan musibah Dunia yang remeh Bahkan musibah Agama InsyaAllah Ehfadillah Jaga Allah Tetap Tajidutu Jahak Kamu akan mendapatkan Allah selalu ada Di hadapan kamu Karena itu Jadi orang Yang percaya Sama Tuhan Kenali Allah Maka kamu Akan tidak Pernah Ketakutan Dalam segala hal Tidak pernah Susah Dalam segala hal Kenali Allah Orang kecil Orang kecil itu Kenal Sama Orang tuanya Dia tahu Orang tuanya Cinta kepada dia Karena dia Karena itu Kalau ada takut sesuatu Langsung dia Ibu Bapak Langsung Bapak meluk Ibunya meluk Dinindungi dia Kalau dia minta sesuatu Merengek Pak berikan itu Bu Berikan itu Dia tahu Orang tuanya sayang Sama dia Dia pasrahkan hidup Jangan untuk orang tuanya Kenali Allah Karena Allah itu Arhamurrahimin Allah itu Maha Rahmat Allah itu Maha Merindungi Allah itu Maha Memberi Kenali Allah Merengek sama Allah Nggak usah Merengek Nanti sama pemerintah Nggak usah Merengek sama orang kaya Nggak usah Merengek sama penguasa Nggak usah Merengek Dengan orang Yang punya duit banyak Merengek sama Allah Tengah malam Nggak usah Takut dari siapa-siapa Takut sama Allah Siapapun akan Dijadikan takut Kepada kamu Orang yang takut Kepada Allah Takut kepada dia Kullusyik segala sesuatu Waman lam ya khafillah Siapa yang takut Kepada Allah Akhafahu Membuat takut dia Kullusyik segala sesuatu Dia tahu maling Wadahnya gede Bawa golok Ketemu anak kecil Takutan dia Ketemu perempuan Lari dia Kenapa? Kenapa? Man lam ya khafillah Akhafahu Gullusyik segala sesuatu Enam Siapa orang yang terus Dalam keraguan Padahal dia bisa jadi yakin Itulah orang yang Tidak punya masa depan Dungu Kadang-kadang yang sudah jelas Benarnya diragukan Betul enggak? Sudah jelas Dengarnya Quran Menyatakan begini Diragukan Ini tidak relevan lagi Wuhh Naudzubillah Ini kalam zindik Kalam zindik Wajib istitabah Wajib disuruh tobat Bahaya Kalam zindik Karena itu hati-hati Dengan omong-omongan Yang demikian Tadi itu Quran menyatakan apa? Dahlikal kita Bu Nggak ada keraguan Yakin Hudan lil mutaqin Ini kok meragukan ini Bila jelas Yakin disitu Masih meragu Meragukan La ilaha illallah Inilah orang yang disebut Akhlaq Ini dinasihati Nggak mungkin akan lurus Dibawakan ayat Nggak akan bisa Dibawakan kitab Tetap dia membantah Akhlaq Dungu Dungu orang yang demikian Karena itu Hati-hati Jangan menjadi dua orang ini Dan jangan kamu tadi itu Mengikuti Mengikuti dua orang ini Sehingga Kamu menjadi orang yang selamat Insyaallah Wallahu'ala Suara Suara Naba Terima kasih telah menonton